selamat menikmati berita terkini ini sebagai tanda penghargaan kepada subscriber channel ini sebanyak 4.900 lebih saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang hari dan tidak lupa juga kepada anda yang baru saja menonton video ini jangan lupa untuk subscribe channel dan kepada anda yang belum subscribe channel ini anda boleh subscribe channel ini sekarang supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini trending terkini dalam negara ini yang saya akan bawakan kongsikan dalam channel ini dari semasa ke semasa setiap hari nah tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan perkongsian berita terkini ini berkaitan dengan politik dalam negara ini dimana kita dikejutkan hari ini dengan kenyataan daripada satu berita yaitu Malaysia kini bahwa Hasni Tawar Diri bertanding naib presiden UMNO nah tuan-tuan dan puan-puan semua ini adalah satu lagi kenyataan ataupun satu berita mengujudkan buat seluruh rakyat Malaysia apabila Hasni Tawar Diri bertanding naib presiden UMNO maka saingan untuk Ismail Sabriyakub makin ramai sebab sebelum ini kita sudah mengetahui bahwa Muhammad Faiz juga yaitu pemuda UMNO ingin bertanding naib presiden UMNO nah bekas pengurusi badan perhubungan UMNO Johor Datu Seri Hasni Muhammad hari ini menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden UMNO pada pemilihan akan datang dimana ahli parlimen simpang renggam itu menawarkan diri bertanding jawatan berkenaan bagi memantapkan parti katanya dan dia juga menyatakan menawarkan diri sebagai calon naib presiden UMNO pada pemilihan parti kali ini dia juga percaya ramai tokoh lain termasuklah penyandang Datu Seri Muhammad Khalid Nordin akan mempertahankan dan bertanding jawatan itu atas semangat untuk terus menyumbang bakti kepada parti pada semua peringkat maka saya tawarkan diri untuk bertanding katanya pada sidang media selepas menghadiri mosorat khas badan perhubungan UMNO Johor di Johor hari ini asli yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Benut berkata UMNO Parti masih relevan terutama dengan jangkaan hampir 10 pemimpin dijangka menawarkan diri mempertahankan dan dalam pertandingan jawatan naib presiden itu dan dikatakan juga ada 10 penjuru pertandingan jawatan naib presiden sekaligus membuktikan walau apa juga dikatakan orang terhadap UMNO termasuklah ditolak masyarakat Melayu dan tidak relevan lagi namun ia terus jadi pilihan jadi dia berkata melihat ramai pemimpin yang tampil untuk menawarkan diri daripada bertanding itu adalah satu petanda positif untuk parti dan beri gambaran pemimpin UMNO tidak tinggalkan perjuangan parti kata bekas menteri besar Johor itu nah semalam kita sudah mendengar satu kenyataan daripada Malaysia kini bahwa Muhammad Khalid yang merupakan menteri pengajian tinggi turut mengesahkan akan mempertahankan jawatannya itu pada pemilihan UMNO 2023 jadi tahun ini pada 27 Januari lepas Hasni digugurkan daripada jawatan pengurusi badan perhubungan UMNO Johor selepas menjawat jawatan itu sejak 2018 lagi dan digantikan dengan Muhammad Khalid nah tuan-tuan dan puan-puan itu adalah satu lagi berita terkini tergempak yang saya dapat kongsikan kepada anda semua kali ini dimana hari ini juga bekas pengurusi badan perhubungan UMNO Johor itu menyatakan berhasrat dan menawarkan diri untuk bertanding daripada naib presiden UMNO pada pemilihan akan datang dimana ahli parlimen sepang renggam itu menawarkan diri bertanding jawatan berkenaan bagi memetapkan parti katanya atas semangat untuk terus menyumbang bakti kepada parti pada semua peringkat maka beliau tewarkan diri untuk bertanding katanya hari ini dan dia juga ahli Dewan Undangan Neri Bonut itu berkata UMNO masih parti dilihat sebagai relevan terutama dengan jangkaan hampir 10 pemimpin dijangka akan menawarkan diri dalam pertandingan itu dan mempertahan dan bertanding jawatan naib presiden UMNO dan dikatakan juga 10 penjuru pertandingan jawatan naib presiden sekaligus membuktikan walau apa juah dikatakan orang terhadap UMNO termasuklah ditolak masyarakat dan tidak relevan lagi namun ia terus jadi pilihan dan dia melihat ramai pemimpin yang tampil untuk tewarkan diri itu adalah petanda positif untuk UMNO dan dia juga menggambarkan satu perubahan untuk UMNO apabila selepas pemilihan nek presiden dan ahli jawatan kuasa itu yang sedang berlangsung saat ini nah tuan-tuan dan puan-puan semua akhir sekali semalam Muhammad Khalid yang merupakan menteri ya pengajian tinggi turut mengesahkan akan mempertahankan jawatannya pada pemilihan UMNO 2023 dan kita sudah mengetahui bahwa walaupun beliau sudah memberi kenyataan bahwa dia akan mempertahankan jawatan itu tetapi persoalannya kepada kita semua yaitu bekas Perdana Menteri Ismail Sabriyakum masih belum memberi kenyataan sebarang kenyataan dimana sama ada dia ingin mempertahankan jawatan itu ataupun tidak tetapi dia masih tidak apa-apa jawaban hanya dia katakan selepas pemilihan itu baru kita ketahui kata beliau semada dia memberikan bayangan bahwa kriar ataupun jawatan dia itu bakal digugat nah tuan-tuan dan puan-puan semua itu saja berita politik terkini yang dapat saya kongusikan kepada anda semua walaupun secara ringkas dan juga ada kelemahan-kelemahan ataupun kesilapan-kesilapan daripada sebutan maupun sebagainya saya minta maaf kepada anda semua saya akan perbaiki dari semasa ke semasa jadi jangan lupa untuk like dan share video ini komen video-video daripada channel ini dan paling penting subscribe anda itu adalah penentu channel ini dapat berkembang ataupun tidak dan jangan lupa untuk tekan butang lonceng supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan itu saja untuk kali ini sekian dan terima kasih jumpa lagi Malaysia Meradi selamat menikmati